Sebagai salah satu dari Raja Iblis Oktagram, pasti banyak dari kita yang gak terlalu ekspek dengan kekuatan Ramiris. Ya, kita akuilah, bicara soal kekuatan dia emang masih kalah dengan beberapa nama Raja Iblis lainnya. Tapi nyatanya, Ramiris ini punya peran penting untuk keseimbangan dunia Tensura, guys. Serta punya kekuatan yang gak kalah merepotkan. Sebelum berwujud seperti sekarang, dulunya ini Ramiris punya penampilan seperti gadis dewasa pada umumnya. Dia biasa membimbing para pahlawan dengan memberikan perlindungan ilahi serta penuntun bagi orang suci. Adapun yang membuat dia seperti sekarang, itu karena di masa lalunya dia menyerap aura jahat milim Nava yang tengah mengambuk saat itu. Terus, kekuatan andalan dia sebagai penjaga labirin adalah skill yang bernama Intrinsic Skill Labyrinth Creation. Dengan skill ini, Ramiris bisa membuat dimensi yang gak terikat dengan dimensi manapun. Seolah-olah itu menciptakan dunianya sendiri, guys. Belum lagi dia juga bisa membuat sekutunya di dalam labirin menjadi abadi. Berkat gelang yang dia berikan dapat mengembalikan seseorang dari kematian dan penghapusan keberadaan. Merepotkan banget, kan? Padahal, dia bukan diwujud terkuatnya, guys.